Makanya mau di rohani, mau di sekuler Gue ada tarifnya Gitu Tapi kalo pas bikin kayak gitu tuh emang beneran pengen menyembah Atau emang cuman pengen AdSense doang, apakah setuju dengan keputusan itu Apakah lu memang Ya kalo homo ya jangan ngomel lah, kalo homo ya jangan pelayanan lah Ya selamat datang lagi ya bersama kami Ini adalah podcast season 3 Season 2 tuh gak terasa sama sekalian Kacau, kacau, kacau Karena popularitas kita turun ya Gue gak bisa self-proclaim lagi kalo kita adalah podcast gereja terbesar Bener, karena Brian Siawarta juga bikin kan Gede juga namanya podcast gereja Masnya belum dipanggil masnya, jangan ngomong dulu masnya nih Aduh gak sabar banget nih mau ngomong Sorry, sorry, sorry Ya jadi hari ini kita pengen reguler lagi ya WL Semoga di season 3 ini sepanjang tahun sampai 2025 nanti kita stand by Karena 2025 tuh GTA 6 keluar jadi gue punya gak akan banyak podcast Lagi main Ya tapi hari ini kita kedatangan Yeswa Abraham ya Youtuber ya Kita gak usah yang sosokan Kalian tau gak kita kedatangan siapa hari ini? Kan udah ada di judul Udah ada di gambar Udah ada di gambar Harusnya kita taro situ tadi Biar si Yeswa bisa liat juga Jadi gue baca sendiri gak usah ditanya Ya Yeswa ini terkenal dari eklat ya Gak juga Sebelumnya kan juga ada Just Wait Walaupun gak terkenal amat sih sebetulnya Just Wait kurang terkenal Gak ada yang tau 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 ya Tau Emang nontonnya TV-TV doang kalo ya Iya Terus dia bilang gue tau yang menang Mario Jiklau kan Nah salah Itu The Voice bukan Just Wait The Voice Seri putuker ya Seri putuker ya Kalo gak yang menang Unmesh kan itu Rising Star Beda Soalnya tuh pas jaman Just Wait tuh Ada Rising Star ada Gitu Lu bayangin Ames udah kemane-mane Mario Jiklau lagunya kemane-mane Yeswa Tidak kemane-mane Mau ke gereja-gereja aja pokoknya Astaga Tapi yang paling meledak itu sebetulnya Lagu yang rambut warna-warni yang betul Kalo yang Eklat Yang paling gede Kalo yang Eklat Yang Eklat paling gede Eklat itu emang konsep musiknya kebanci-bancian gitu ya Amin gimana? Atau agak kebanci-bancian gitu emang Jadi gue awalnya juga menghina-hina Eklat sebenernya Sebelum gue join ini gue kayak ini band apaan sih Ngertanya gue join kesitu Lo hati-hati entar lo habis inain ini lo join juga Eklat kan Kita lagi gak ada gitaris nih Kebetulan kacamata juga nih kayak lo nih Behlon lagi Cuma kekeren dulu Cuma dia udah bikin susu ya Oh masalah ya Oh Itu kalo bikin susu milo gampang Gak susah Gak susah Tapi gue sebenernya sebelum join Eklat Gue bikin Youtube Rohani dulu sama si Yosua Yosua tuh dulu kita satu komsel Terus dia kan bikin produs Eklat Kemudian pas gue menang just duit itu kan gue gak kemana-mana ya Sampai 2018 Kok hidup gue begini amat Apa gue buka bisnis aja Temen-temen gue yang di dunia musik pada bilang Udah lu kan Cina lu buka bisnis aja lu Iya Konotansinya kesitu Apa tuh? Cina tanpa toko Oh iya bener gak cita tuh Iya bener gak cita tuh Bener-bener Nah tapi pas disitu gue ngobrol sama si Yosua itu di komsel Gue bilang gue harus ngapain Yos Dia bilang lu bikin Youtube deh worship Gitu gitu Nah jadi pertama kali tuh bikin worship konten tuh sama dia tuh Saat tadi Buat dapet duit Awalnya kan gak dapet Karena tadi background dapet duit Yos Iya kan Bener juga sih Sudah jelas itu Tapi 3 bulan gak dapet duit kan Lama Nungguin dulu Nungguin dulu Udah gak dapet itu terus gitu bauin lagu-lagu karena copyright lagi Nah copyright bener Oh lumayan nih dapet duit kan Pas lagi pandemik Karena copyright 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 Jadi tinggal lagi Lagu rohani juga copyright Copyright lah Iya Sekarang copyright nih Banyak copyright Wah banyak copyright Bagus lah jadi menghargai creator Iya Lagu dari Tuhan lu dikasih Masa lu copyrightin tuh Ya gak bisa begitu dong Nah nanti kita bangas itu seru Mas Itu beda lagi mas Gak bisa begitu Lu kemarin setuju juga Iya kan Biar seru mas Biar seru mas Tapi dia tuh gak mau dipanggil influencer dong Maunya ini adalah worshipper Unsufflizer katanya Sampai lu bikin-bikin Kategori sendiri lu Sampai Gue mau dipanggil apa aja nih Gak apa-apa deh Yang penting jangan lupa di transfer Worshipper jangan lupa di transfer Berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun ya channelnya Iya 4 tahun ya 2019 pokoknya Satu2 maksudnya Satu2 Sama kalo Eklat kan 2015 Gue join 2019 Tapi lu masih di Eklat ya sekarang? Masih Masih Laku tuh masih sampe sekarang Puji Tuhan Masih Puji Tuhan ada aja lah Ada aja ya Ada aja Cuma kalo dibilang panggung tetep Lebih banyak Gereja Kalo dibanding sama Noah tuh gedean mana ya? Beda mas Beda mas Beda mas Noah dibandingin sama Noah Ada pertanyaan aja mau ngeledek ya Sama Noah Sama Eklat Sama Eklat Ini Noah nih Ini Eklat Udah keliatan ya Udah kebawahan Udah kebawahan tadi ya Aduh aduh Tapi kalo ngomongin saat teduh ya Iya saya Gua jujur adalah pendengar lu Untuk lagu-lagu satu dulu Iya iya Cuman gak nonton di channel lu Gua nonton yang orang kompilasi itu lho Oh iya Tanpa iklan Tanpa iklan Tanpa iklan Tapi kalo pas bikin kayak gitu Emang beneran pengen menyembah Atau Emang cuman pengen AdSense doang Maksudnya kita kan gini sih kan Ini kan kalo kita tapping kan Langsung kayak gini ya Iya 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 Kan ada preparasi kan Iya 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 Kita mau tapping aja kayak Aduh mesti tapping nih Ini capek nih Walaupun gak mau ya udah Mau gak mau ada tapping Apalagi dulu Maksudnya kayak Oh Tuhan gitu kan Lama banget gitu Maksudnya gua gak capek lu begitu mulu Gua kalo dibilang capek Enggak sih Yang pertama ya karena ada AdSense juga ya Oh beneran yang pertama itu Enggak lah Dulu Dulu Karena kan dulu kan belum ada penghasilan Yang harus ada AdSense kan Cuman kalo sekarang udah kayak Placement Pertama itu jadi 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 Apa ya Jadi buat gua personal ya Buat gua pribadi Itu jadi kayak Gua lagi bangun habitnya gua sendiri Dan Itu jadi Membiasakan gua juga Karena waktu kita nge-tag itu Gak ada Misalnya kan Ada part yang worship gitu Itu part worship itu Mengalir tuh Gak dibikin-bikin kayak Dan kadang lagu baru ketauan Pas Sariha mau syuting gitu Kayaknya berasa pengen bawain lagu ini deh Gitu Jadi memang ibaratnya apa ya Kayak Komitmennya gua lah Sama diri gua sendiri gitu ya Untuk gua bener-bener Ngelakuin ini tuh Membiasakan diri gue Untuk Ya sekalipun gua lagi Gak mood Gua lagi ngapa-ngapain Gua harus tetep bersyukur gitu Gua harus tetep bikin ini gitu Karena gua Karena gini Karena pas gua liat komen-komennya Itu yang bikin gua jadinya Tadinya tuh gua udah mau berhenti Berapa kali gua udah mau berhenti kan Karena gua berasa kayak Pertama Gua kena copyright mulu Ya kan Terus gua juga udah nongol Di kayak 60 Minute Worship Segala macem Ciheni Christianus Gereja-gereja yang ngundang gua Pada taro Biasanya di Youtube juga kan Gua pikir Yaudah lah orang-orang bisa nonton Di Youtube yang lain gitu Ya kan Jadi sebenernya gua gak usah bikin lagi Tapi Karena gua liat kayak Orang-orang tuh Wih gua tiap kali denger lo nyembah Itu beda yes Vibe sih kan Soalnya kan kalo di Youtube gua Cuma gitar doang Atau cuma piano doang Jadi simple gitu kan Membuat orang tuh balik lagi inget Bahwa untuk kita nikmati hadirat Tuhan tuh Gak perlu lighting Gak perlu Berarti gereja tuh yang lighting-lighting musik gede tuh salah tuh Gak bisa ini Gak salah Siap awal saat itu tuh kenapa Di hati gua Tuhan bilang lo harus main gitar aja Cuma main piano doang Waktu gua doa ya Impresi di hati gua Supaya Orang-orang tuh balik lagi Bahwa penyembahan tuh bukan tentang Musiknya Atau tentang Lightingnya Atau tentang skillnya gitu loh Lu kalo dengerin gua main gitar salah-salah Seriusan Dengerin gua main gitar tuh kadang gua kayak Aduh malu sendiri gua Tapi ya itu cara Udah gak nangkep sih Kingis Kalo kita-kita yang dengerin gua gak tau lu salah juga Iya karena Terimakasih ya Kesaru juga lagian Kesaru juga lah Suaranya ya Menderita lu yang Kayaknya setelah banget gitu ya Di lagu-lagu itu ya Lagi dia kalo lagi gak semangat baca komen jadi pengen bikin Kalo kita lagi bikin baca komen juga gak pengen bikin Komennya Itu baju merah banyak pacot Kalo tau doang baju merah Segerang baju hitam ya Oh iya gitu sekarang ya Gua jadi lemes kalo baca komen Makanya jangan baca komen gua Iya Karena komennya tuh tidak menyemangati kita ya Iya Terkadang kritik tidak perlu kok Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Tapi satu dunia sih jadi berkat sih pasti kan Puji Tuhan Gak nyangka Karena gua dari pas Gua tuh dulunya tuh gak mau nyanyi rohani Nyanyi di sekuler kan 2016 waktu gua masuk jazz duet itu Gua ceritanya Nah kita tarik pool dulu nih Balik Kan gua kan sebagai anak pendeta Kita tarik pool dulu Tarik pool Kita tarik pool dulu nih Nah gua tuh anak pendeta Jadi gua tuh dari kecil Tiap pagi tuh Gaya gua worship sama bokap gua tuh Yang kayak disaat edu Bokap gua pake gitar Dia nyanyi first chorus Abis itu dia bermasmur Gua kan setiap kali kita doa Barang kan ada pengerja-pengerja gitu ya Kita dikasih buku pujian Biasanya bokap gua ngomong Pujian nomor ini gitu Pas udah tengah-tengah kok Nih ada pujiannya tapi gak ada nomornya Ternyata dia lagi bermasmur gitu Jadi sebenernya style itu gua dapetin dari bokap gua Yang walaupun waktu dulu gua Males-malesan gua ngikutinnya gitu Tapi ya itu benih yang ditabur bokap gua tuh Gua ikutin dia ikutin dia Cuma kondisinya gua gak betul-betul ngalami Tuhan Pada saat itu Jadi gua Kristen kan agamawi ya Kristen agamawi capek Karena lu seakan-akan ngejar Tuhan Supaya lu dapet sesuatu dari Tuhan Betul Gitu Akhirnya Gua capek hidup agamawi Gua coba hidup dalam dosa Hidup dalam dosa pun ternyata gak memuaskan Bentar tuh Hidup dalam dosa dosanya apa dulu nih? Soalnya Ngelawan orang tua juga dosa kan? Bener Gatau nih dosa mana dulu Dosa pria Choli maksud dulu Choli, bokep Jina Jina Prisex Prisex Jadi itu Begitu-begitu tapi gua gak ngobat Karena gua Oh gak pake Viagra tuh ya berarti ya Gua gak kesana Nah Bukan Bukan Nyinek Gitu-gitu gak Gua gak tertarik kayak gitu Karena menurut gua kayak Membingungkan gitu Minum Sempet SMA gua minum Tapi sendiri Tapi gua suka maboknya kan Gua eh enak nih mabok nih Gua mabok baca Alkitab tapi Terpon bokap gua gitu kok Kan maboknya gua bilang Wih malam sebelum ini Jumat Agung tuh Gua mabok minum Johnny Walker Gua minum Terpon bokap gua Pah malam ini udah semua menghati Isu-suh Hah Isu kamu kenapa? Tiba-tiba Udah lewat ya suah Udah lewat ya suah Itu gua gitu maboknya tuh caur tuh Ya intinya gua hidup semau gua lah Gua pengen cobain yang menur gua ini menyenangkan Tapi ternyata setelah saya ngelakuin juga gak puas juga gitu Jadi capek tuh dua itu Padahal di tengah-tengah momen pas gua hidup berantakan itu Hidup dalam dosa tapi Ya mukdu ya muka dua ya Mukdu Mukdu Poker face Poker face Sebenernya gak perlu singkat-singkat tadi ya Mukdu Kayak muka dua aja Ujung-ujungnya setau juga Mukdu muka dua ngapain Abis sih bahasnya abis sih Gak ada poker face Poker face Bicara kayak gitu tuh gak diterima di podcast ini Bapak ya Saya udah punya anak satu suara Bapak-bapak Bapak-bapak ID Jadi gua pas di masa-masa itu Bahan gua dapet visi dari Tuhan Gua lagi mandi Gua dapet penglihatan Gua lagi sampoan Terus aduh pedes tuh sampo nya kena mata tuh Eh tiba-tiba gua dapet penglihatan Gua dapet penglihatan ada cahaya orang bercahaya Bahkan mukanya gua gak bisa lihat Terus gua dibawa ke satu panggung Terus ada suara Pake bahasa Inggris ngomongnya tapi Makanya gua kayak kenapa yang ngomongnya pake bahasa Inggris gitu kan Intinya Aku kan jadikan kamu berkat Gitu loh Nah dengan kondisi yang dimana gua tuh lagi Apa ya Capek-capeknya ya Capek-capeknya Aku kan jadikan kamu berkat lewat dunia panggung gitu kan Terus gua lagi Ibaratnya belum bener-bener ngalami Tuhan Dapet visi itu yang ada di kepala gua gini Wih gua bakal jadi terkenal Gitu loh Impresinya gua ya nangkepnya Padahal pesannya Tuhan begitu kan Gua bakal jadiin lu berkat Tapi ke gua nya Karena gua belum mengalami Tuhan sungguh-sungguh Belum punya hubungan sama Tuhan bener-bener Gua malah berpikir Wah gua bakal jadi kaya Terkenal Gua ga usah sekolah Gitu pikiran gua Jadi gua SMA 1-2 berantakan Berantakan Dan gua ngomong ke orang-orang di sekolah gua Gua bakal jadi terkenal Gua bilang kayak gitu Lu bayangin lu di sekolah sama orang Freak banget Ketemu lu tiba-tiba ngomong Eh lu tau ga sih gua dapet visi dari Tuhan Gua bakal jadi terkenal Aneh kan Ya ga akan gua temenin sih itu Iya kan Gua gua ludain sih Iya kan iya Bacot gitu kan Ya maksudnya bacot lu Iya udah gitu dia dapet visi dari lagi keramas Iya Matanya pedih Terus ngeliat putih kita Dibawah ke Iya bener Dibawah ke panggung Berarti dia telanjang doang dibawah ke panggung gitu kan Iya Lagi mandi loh dia Harusnya kan jadi kutus Iya Iya bener lagi Kenapa harus begitu Iya kenapa harus mandi kan Iya Dan pedih gitu Kenapa harus kesambo Gitu jadi ceritanya Nah jadi gua di SMA tuh ga punya temen gua Iya emang harusnya Gitu Harusnya Kalau ada temen gua pengen aja temen gua yang mana Gitu Gitu Itu aneh sih Dan akhirnya gua sekolah gua cuma gini doang Gua cariin Nontonin TV dulu kan belum ada Youtube ya Instagram belum sebegitunya Jadi pantengin TV RCTI Mane gua cariin aja pencari bakat Oh gitu loh Oh makanya lu ikut tuh pencari bakat X Factor Gak talent Idol Gak ada yang keterima Gak ada yang keterima Gak ada yang nembus juri Gak ada yang nembus juri Gak ada yang nembus juri Gak talent Lu bayangin gua nyanyi sambil ngedance Itu adalah titik paling memalukan di hidup gua Dia memang harusnya Gua nyanyi sambil ngedance Aduh Gua yang denger aja malu Lu bayangin Aduh Tuhan ya ampun gua sampe kayak Memalukan sekali Iya iya sangat-sangat Memalukan sekali sih Tapi lu dari tadi gua dengerin cerita lu ya Lu bisa ngomong lu ngeliat Ngeliat visi dari Tuhan Lu ngomong sama Tuhan Lu ngomong sama lu Apa maksudnya Medium apa yang dijadikan Alat komunikasi lu dengan Tuhan Kalo kayak gitu Mengingat tadi yang pertama mungkin Ketika saat itu lu bisa ngobrol sama Tuhan Tapi ternyata lu lagi sampoan bahkan lu Iya Itu bisa dateng kapan aja Wael Ya kalo gitu apa mediumnya dan gimana Hati kita Hati kita Mediumnya hati kita kan Makanya orang yang murni hatinya Berbahagialah orang yang murni hatinya Karena mereka akan melihat Allah Orang yang murni hatinya Bukan orang yang gak jatoh dalam luosa Tapi Orang yang murni hatinya adalah orang yang jujur Dengan apa ada aja dia Nah makanya banyak orang yang ketemu Tuhan Kadang didiskoti Mereka lagi mau ode ketemu Tuhan Karena mereka murni Mungkin pas lagi ode-odenya itu Itu murni-murninya dia Apa adanya dia Ancur-ancurnya dia bilang Tuhan gua butuh lu Disitu ketemu Tuhan Tapi banyak orang yang udah ke gereja Mereka gak murni Mungkin mereka pengen keliatan rohani Pengen keliatan Wah gua begini Wah bahasa roh gua ribet lo gitu kan Atau tangan gua angkat Panjang banget nih gitu kan Atau gua Ya akhirnya mereka gak ketemu Tuhan Yang ada cuma ketemu pujian manusia doang Ya either way juga Tuhan mau dateng kapan aja lu gak bisa Betul Gak bisain nih Bener Terserah kandaknya dia Mungkin timing itu Tuhan pengen ngomong sama dia Memang kairosnya Tuhan aja Iya Tuhan pengen ngomong sama lu juga Lu lagi makan sate Misalkan yang 100 biji gara-gara Susana ya Tiba-tiba Tuhan dateng Bener Gitu Muncul bisa aja Bener Gak ada salahnya kan Bener 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 Bahkan gua bisa bilang waktu gua berdoa sama Tuhan aja nih Ini yang sekarang ya Lebih banyak di mobil Nah Gitu Di mobil gua bisa nangis gua yang bakal lagi Waktu lagi susah-susahnya tuh Sama kayak gua nih sama ya Iya Di mobil lagi susah-susahnya nangis Oh iya 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 Gitu ketok setir gua Gua juga gini ditir Walau kan di flyover semanggi Gua kalo gua di ini di kolong ini Bypassnya ini Bypassnya Tanah Abang Oh iya 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 Oh macet gitu ya Terus macet ada abang-abang di depan gua Terus lu miskin lagi pada saat itu Waktu itu Avanza kanak Avanza gua Belum ini tuh Belum apa Belum ada kaca filmnya Wiper Oh bening-bening akwarium Bening akwarium Bening akwarium Itu abang-abang yang lagi ngangkutan ini Pasir semen Dia liatin nih Ini kenapa yang kongkong nangis ya gitu kan Diliatin Tokonya kebakaran Ya sedih ya Ya temen-temen yang mungkin lagi ada kebakaran toko ya Tuhan Ntar tolong Kenapa ini apa-apa kita nangis Terharu Terharu Berat Kegilas 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 Kegilasnya nangis Gak lolos-tolos kan Lu udah tau lu sih cerita ini Udah kurang lebih udah tau lah Kurang lebih udah tau kan Ya intinya gak lolos-lolos sampe akhirnya gue Gue kayak Apa gue kemarin halusinasi ya Ah yang bertalian dengan yang ngomong dapet panggung itu ya Oh iya Apa kemarin Udah nyoba gak lolos-lolos Apa itu imajinasi gue doang Bener gak lo langsung bertanya-tanya pasti Apa gue halu ya gitu kan Karena kan yang murid Yesus dibilang Yesus bangkit kan pada bilang itu halusinasi mereka Mayatnya dicuri bilangnya Jadi gue kayak apa gue halusinasi Nah itu gue ingin banget gue lagi kelas 2 Kelas 2 SMA semester akhir tuh ya Lagi cuci tangan di wastafel lagi mikir kayak gitu Roh kudus ngomong lu kemana aja Wah disitu gue langsung bertanya-tanya sama Tuhan Kenapa Tuhan masih izinin gue denger suara Tuhan Gitu Dan akhirnya gue tanya ke bokap gue Gue sampe perenungan dalem banget tuh seharian gue gak fokus belajar Gue cuma mikir kenapa Tuhan masih manggilin manusia Yang ibaratnya udah gak mau dengerin dia berkali-kali tapi masih mau manggilin Ibaratnya teleponin kita terus loh Padahal kita reject-reject-reject Tapi dia masih chattingin teleponin kita Dan gue gak dapet jawabannya apa Dan bokap gue waktu itu gue teleponan dirumah gue tanya bokap gue Kenapa Tuhan sayang banget sama manusia gue bilang Padahal dia tau tuh sekalipun dia mati buat manusia Manusia masih banyak yang ancur juga gitu loh Kenapa akhirnya Tuhan mau mati buat manusia Bokap gue cuma jawab satu kalimat Karena manusia berharga Wah itu disitu titik balik gue sama Tuhan Gue langsung nangis Tuhan cuma di dalam hati gue Tuhan bilang lu tuh berharga buat gue yes Walaupun lu gagal berkali-kali Lu hidup lu pilihan lu banyak yang salah Rencana gue visi gue gak pernah gagal buat lu Wah disitu gue langsung bilang gue pengen kenal Tuhan bener-bener Cara gue baca Alkitab cara gue doa beda langsung Gue cuma pengen tau siapa Tuhan yang sebenernya Gue pengen tau kenapa dia sayang sama gue sebegitunya Kenapa dia bisa pandang manusia begitu berharga Nah perjalanan itu gue pemuritan Komsel segala macem Hilang keinginan gue buat terkenal Gue sampe di titik itu gue cuma bilang Tuhan gue mau melayani Tuhan That's it Gitu Gue udah gak mau lagi ikut ajam pencarian bakat Nah waktu itu gue pas lagi kerja di WO Karena bokap gue tipikal yang kayak lu kalo liburan sebelum masuk kuliah kan lu harus kerja sesuatu lah Ini sebelum just duet berarti Sebelum just duet Makanya gue ketemu Kasanti segala macem tuh di WO ikut trainer segala macem Gue berusaha maksimal belajar Nah tapi pada titik itu gue udah berasa gue udah gak mau lagi nih duniawi Maksudnya gue gak Apa ya? Radikal! Wah gue mau di gereja aja pelayanan tuh gereja gitu kan Iya Gue mau di gereja aja Eh pas di titik itu gue malah di pertemuin sama satu orang Gue lagi itu inget banget tuh gig terakhir gue sebelum gue akhirnya keluar dari wedding Gue nyanyi gue ketemu satu orang dia WL juga Pas gue nyanyi dia ngomong lu gak cocok ada di panggung kecil lu harusnya ada di panggung gede Lu kenapa gak cobain just duet Itu dia Kayak marketing just duet ya Iya tapi itu kocok Jadi singkat deh Singkatnya 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 Kayak marketing just duet Kenapa aja just duet Siapnya lu Tapi dia tadi di samping balanya kenapa aja bener just duet gitu Ternyata dia Ternyata dia Ternyata dia Ternyata dia Ternyata dia Orang yang lagi ini Agen ya kocok Baru dia ke just duet gitu Tapi Oh itu gue bilang dulu dengan Rohani gue gue gak mau lagi gue pengen pelayanan gitu Tapi dia bilang Ya ibaratnya Shaul lu coba aja dulu gitu lah Dan itu gue inget banget tuh gue udah gak pengen Dulu kan gue saking pengennya tuh ngantri subuh-subuh Wah kan banyak banget kan orang yang pengen terkenal kan Ngantri subuh-subuh gitu Gue udah bilang ke Tuhan Tuhan kalo ini maunya lu Gue kirim video aja Pasti gue lolos gitu Lolos 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 Menang Nah disitu gue langsung nangkep Tuhan bilang gini Gue gak mau lu nyanyi cuma di gereja Gue mau lu bisa jadi berkat bukan cuma di gereja Tapi bisa jadi berkat dimana aja gitu Gitu Ini semua platform tujuannya satu Supaya gue bisa kedengeran melalui lu Supaya orang bisa tau gue melalui lu Melalui suara lu Nah tapi 2016 sampe 2018 Gue kagak kemane-mane Gue di gereja lagi Kan gue jadi bingung Kok gue di gereja lagi ya Setelah menang kan Setelah menang Gue di gereja lagi Itu orang-orang tuh Apa ya Produser gue si Steve Lee White sampe bikinin gue single berapa Terus masukin gue ke soundtrack Akhir-Ai Cinta Yang lu tau gak sih filmnya Tau cuman gue atau lu nyanyi lu nyanyi itu Gue udah ngisi salah satu soundtrack Akhir-Ai Cinta 2 Yang terakhir Yang terakhir Iya mungkin Yang terakhir mukanya di Iya fast lift gitu ya Fast lift Itu gila Mukanya diganti Gitu Gitu Nah itu Apa namanya Disitu gue kayak merasa kok Tuhan tutup pintu ya Gitu Dan berkali-kali orang bilang gini Yes lu cover lagu rohani dong Nyanyi lagu rohani Mungkin lu karena ngisi soundtracknya di film Islam gak ya Iya Harusnya film Islam Emang apa Oom Olon Oom Olon Apa tuh bakalan lu Gue soalnya 2016 ke 2018 itu gue takut cuy Takut ya Ketau Kristen maksudnya Iya gue gak mau terlalu Kristen Oh Padahal sama gue udah Yesus Abraham Iya Ya bener Oh Yesus Abraham ah Buddha ini mah Enggak mungkin Enggak mungkin Gak mungkin Iya makanya gue takut karena gue pikir Ya biar orang tau Tuhan lewat hidup gue lah ci gitu Berarti 2016 sampe 2016 lu lu tidak seberapa menonjolkan kekristanaan lu gitu ya di sosial media tapi tetep gereja tetep jadi WL gereja sampai ya itu gue ada di satu komunitas itu sama Ragwelewi yang bikin gue ketemu si Joshua nah tiap kali ngumpul tuh gue yang worship leader kan pas gue ngobrol gitu dia bilang lu coba deh bikin worship gue bilang tapi Andi Ambarita udah ada gue bilang gitu kan ngapain lagi gue bikin worship kan gak ada yang Cina yes gitu ya dia bilang soalnya lu cara lu nyembah beda ya tiap kita kan punya stylenya masing-masing ya kebetulan gue ngomong dulu gak punya style memang gak nyembah kalau gitu style lu buat gue ini podcast ini worship lu buat Tuhan ini masing-masing kita WL nah itu gue inget banget ya pas gue bikin itu video gue masih ragu-ragu kan cuma gue bilang ke Tuhan Tuhan ini apa iya sih gue nyanyi lagu rohani gitu kan gak terlalu Kristen apa gue dibawa flashback Tuhan ingetin lagi lu kan dulu udah gak mau nyanyi lu maunya di gereja doang kan tapi akhirnya gue utus lu keluar gue buat lu berhasil di just duet tujuannya apa supaya gue kedengeran tapi lu sekarang gak mau memperdengarkan gue itu ya akhirnya gue oke Tuhan gue mau memperdengarkan lu lewat ya puji-pujian kan tentang dia gitu kan ya disitu akhirnya gue mantepin hati oke gue mau taat gue mau bikin Satedu ini Satedu awalnya yang bikin nama Satedu itu si Yosua Raguelewi Raguelewi yes namanya kontennya Satedu lucu deh gitu dan gue bilang ke Yosua yaudah kita bikin konsep simple ini bener-bener kan pada saat itu kan belum ada tuh video simple paling andi doang kan kita bikin pokoknya kalau gak piano gitar udah that's it falas-fales gak apa-apa dah salah-salah gak apa-apa yang penting ya ini kayak waktunya gue waktunya kita dedicated sama Tuhan dan orang lain bisa ngalamin juga gitu dan konsep videonya hitam putih kerennya supaya hadirnya Tuhan membuatnya berwarna asyap itu keren ya dicari-cari banget itu kerennya jujurnya supaya kalau gue gak ganti-ganti baju orang gak komen oh iya bener juga jadi kan gue pake baju apa orang gak pusing nanti next itu lampu gereja kita juga hitam putih iya biar gak komen biar yang warnai Tuhan kalau gak masuk gereja pake kacamata hitam putih hitam mas tapi lu akhirnya itu ternyata grownya gila sebulan jadi itu tiga video pertama ya langsung ratusan ribu view itu kita semua kaget gimana kagetnya ayam 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 ya emang udah umurnya itu kaget karena yosu sampe bilang gini gue seumur-umur waktu gue sama eklat aja eklat grownya gak kayak begini kata dia ini emang jalan Tuhan buat lu karena gue ini yang gue pegang yesus kan ngomong ya ketika anak manusia ditinggikan dia akan narik manusia orang-orang datang jadi ketika kita melakukan sesuatu yang memang jadi maunya Tuhan kan Tuhan dimuliakan dan waktu Tuhan dimuliakan Tuhan pasti akan tarik orang-orang tuh ya itu yang namanya engagement popularity itu Tuhan tarik buat dia bukan buat kita gitu tapi ya kita dipake jadi bejananya itu gue liat tuh sebulan subscriber numbuh jadi 10 ribu setahun 175 ribu sekarang mau 400 ribu dan million views gitu kan gue kayak wow gue gak nyangka gitu loh dan ternyata itu jadi ngebantu orang-orang dan gereja-gereja jemaah Tuhan untuk worship pas pandemi karena pada saat itu gereja belum ada yang siap broadcast dikit banget bener-bener dan video gue udah stand by semua tuh lagu-lagunya lagu-lagu lama semua kan bisa relate kemana aja ya dimana pada zaman itu gak ada yang mau nyanyiin lagu lama semua orang berlomba-lomba nyanyiin lagu hill song lagu siap-siap-siap gitu gak ada lagu-lagu lama dan sedangkan gue memang dari dulu gue sukanya lagu lama karena memang gue ya ibaratnya gue ditangkap Tuhan perjumpaan gue sama Tuhan lewat lagu-lagu itu gitu jadi ibarat kata kalau mau dibilang gue gak nyangka gitu loh ternyata lagu lama engagementnya bagus gitu kan jadi pas gue udah lakuin wih kena nih ternyata gitu gue gak expect mungkin kalau pikiran manusia gue ah gue cover lagu-lagu yang lagi ngetrend sekarang aja biar kenceng gitu kan tapi ternyata ya authenticity-nya kita itu ternyata membuahkan hasil yang membuat orang-orang diberkati juga tapi gue nonton lu ya lu di saat edu dan di luar ya maksud gue nonton lu secara universal lah gue tuh gak bisa bedain lu yang mana maksudnya ini Yeshua yang saat edu ini apa Yeshua yang eklat ini Yeshua yang mana gue gak bisa bedain maksud gue ketika lu lagi di saat edu apakah lu memang memang tidak membedakan cara lu ngebawain lu diri lu sendiri seperti apa atau ada pembedanya gak ada gue di eklat ada penyembahannya kalau gue lagi manggu coba datang gue manggu gue ada worship ya di tengah-tengah dibelokin maksudnya dibelokin dengan intensional atau ya gue kalau gue kan percaya apa namanya lagu itu cinta itu kan Tuhan jadi ketika gue nyanyi tentang cinta ya di hati gue orang dengernya mungkin cinta gitu tapi di hati gue gue nyanyi tentang Tuhan jadi di tengah-tengah part ada spontanias gue spontanias gue ceritain tentang kita yang jauh dari Tuhan Tuhan yang nantiin kita tapi gue gak ngomong nyebutin Tuhan ya jadi gue kayak mewakili diri gue sebagai Tuhan sekalipun lu jauh gue tetap ngejar lu gue tetap menantikan lu balik itu yang gue nyanyiin karena ya gue itu proses ya sampai akhirnya bisa gak membedakan proses perjalanan sama Tuhan sampai akhirnya sadar wah semuanya ini buat Tuhan makanya mau di rohani mau di sekuler gue ada tarifnya tapi kalau di rohani ya kita bisa ngobrol lah gak dipatok kayak wah harus gini sekuler juga ya tetap ada negosiasi lah tapi ini yang gue mau bahas nih ini agak melenceng nih tapi anget-anget nih apa nih anget-anget tentang pelayanan yang masang tarif oh iya emang ada banyak kok Andre juga masang tarif oh iya kok bisa begini ya salah satunya gue nah terus orang-orang pada tanya kenapa gue pasang tarif itu sebagai filternya gue ke ke jadwal gue karena kalau enggak semua orang undang gue dan itu gak sehat buat gue gue bisa tiap hari gak dirumah kali kalau kayak begitu ceritanya karena lu gak ada batasan-batasan tarif itu ya ini maksudnya sudut pandang dari dari orang ya dari orang ya gitu jadi gue wah gue bisa pelayanan terus tiap minggu tiap hari eh tiap hari loh bahkan kan ada aja orang di daerah bikinin 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 ya kan ya karena gak ada filternya nah sedangkan kenapa lu gue iyain karena relationship jadi gue gitu gue selalu gue selalu utamakan yang gue udah kenal gitu yang gue udah kenal gue let's go karena gue dulu sempet yang kayak apa namanya gue gak pasang tarif kan oh itu jadinya pas awal-awal sih memang belum sebegitu terkenal gak pasang tarif yaudah masih nyantai tapi sekarang tuh gak pasang tarif jadinya wah bahaya jadi semuanya keterima kan ceritanya Tuhan suruh lu menyuarakan semuanya totalitas kan udah di youtube udah di youtube maksudnya kalau kalau memang itu ya lu puter youtube gue gak apa-apa gue gak pasang lu budget maksudnya kalau lu pasang youtube gue buat ibadah segala macem kan ya gak apa-apa sikat aja gitu ada yang nanya ke gue gue mau pake buat ibadah 4 tarifnya berapa buat pasang youtube lu gak pake aja gak apa-apa santuy kalau mau berkati gue terima kalau gak kasihnya gak apa-apa itu memang gue tarif ya gak apa-apa ini marah-marah itu gak apa-apa kalau bisa sih ya gak apa-apa ya karena buat gue kalau di youtube itu udah buat ngebantu lu lu bisa ngalamin Tuhan gitu loh ya buat lu gak perlu ngedatangin seorang Israel Abraham buat ngalamin Tuhan gitu kan ibaratnya tapi kan kita gak bisa kita ngomongin lu yang seperti sekarang ini kita gak bisa melenceng dari memang lu punya skill kan dan kalau gitu kalau kita ngomong skill apakah skill ini adalah sebuah batasan aja gitu orang yang penting punya skill ini bisa jadi WL gitu atau apa gitu maksudnya yang penting ada batasan ini yang lewatin jadi ya faktor-faktor lain kita bisa kesambingkan yang penting lu gak fales aja dulu nih lu bisa nada tinggi lu bisa main kiri kanan-kiri kanan lu bisa mikrofonnya dia bisa kayak gitu misalnya ya kan kalau kayak gitu lu ngeliatnya seperti apa? standar untuk jadi WL maksud lu ya SOP kerja kan beda-beda ya cuma kalau gua gua balik lagi ke ya lu bisa jadi WL ketika lu pertama Kristen lu percaya Yesus lu punya hubungan pribadi sama Tuhan udah ya dan lu punya skill ya maksudnya ya kan kita gak mau dong lu fales-fales gitu kan tapi kan ini ketiga gak keliatan? yang mana? lu punya hubungan dengan Yesus gak keliatan ya? ya ini kan personal lu sama Tuhan bisa dinilainya dari buah buah gimana lu merespon keseharian gitu kan gak mungkin tiba-tiba dateng ke gereja dia jadi WL kan gak mungkin ya setiap gereja punya standarnya sih bener tapi kan mungkin transfer-transfer pemain gitu tapi kan mungkin diantara transfer-transfer pemain bener-bener 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 enggak maksud gua dari yang tadi yang syarat utamanya Kristen lalu dia percaya Yesus ada juga mungkin ada skill acting dia skill acting untuk bisa pura-pura ada buah di atas mimbar gitu atau di kehidupannya Instagramnya misalnya didandani secakap mungkin baru yang ketiga ada skill nyanyi dan di apa namanya dekat dengan Tuhannya gak keliatan kan ya kalau kayak gitu kan bisa-bisa aja sebetulnya jadi WL iya memang bisa-bisa aja gak apa-apa lu bisa keliatan lu pernah gak sih berasa kayak lagi ada WL tertentu nih kayak lu ngeliat dia kayak kok ada sesuatu yang gimana gitu dulu gua sering kayak begitu cuma gua sekarang udah soalnya temen-temennya WL jadi kalau dina temen saya sendiri masih nongkrong bareng nih gua sendiri gitu gua juga begitu kalau gua gini itu bicara karunia ya gua selalu percaya karunia dan karakter itu dua hal yang berbeda jadi ada orang yang memang punya karunia kalau walaupun karakternya bobrok karunia itu tetep Tuhan pake ketika dia dimimbar tetep mujizat terjadi orang-orang diberkati gue gak bisa menghakimi di pasir neraka atau enggak cuma yang pasti hidup dia gak dinikmati sama Tuhan gitu hidup dia karakternya dia gak ada gitu loh kan banyak wih pelayanannya dahsyat yang itu ibarat kata yang Tuhan ngomongnya banyak orang berkata padaku Tuhan-Tuhan tapi mereka ya aku bilang gua gak kenal lu gak kenal dia gak melakukan kendak gue gitu itu mengusir setan demi nama aku bernebuat melakukan mujizat jadi emang ada orang yang ibarat kata gini deh ya banyak penulis-penulis lagu juga yang sorry to say maksudnya mereka punya orientasi seks yang lain dari kita gitu kan dibanding dengan karakter dia maksudnya di luar karakter dia ya iya di luar dengan kelemahan dia kelemahannya dia kelemahan dia gak menghalangi kasih karunia gak menghalangi karunia gift yang Tuhan kasih karena ada juga kasusnya kan yang ada lagu meledak ternyata baru ketahuan dia tuh begini begitu lagunya di garang untuk di bawah kan ada yang kayak gitu kan karena alasan kasih Tuhan tidak turun atas lagunya bla 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 gak tau lah ya gue maksudnya ya kan kalau orang yang gak tau kasusnya kan bukannya tetap sama aja ya karena gue yakin Tuhan tuh bela firman Tuhan tuh bela firman ya selama itu isinya firman itu pasti akan powerful itu pasti akan tetap memberkati orang tidak terlepas dari siapapun yang bawa berarti ya betul jadi kalau malem lu Jina besok WL masih jalan tuh harusnya tetap jalan tetap jalan lu pernah berarti maksudnya kita ngomong Jina deh sebelum WL lu besok gitu gue biar merasa bersalahnya makin ini gue memang hamis satu jam sebelum WL memang gue nyari itu nyari perasaan itu nyari perasaan itu gue pernah tapi gue kalau dibilang oh pernah lu pernah gak tapi apa dulu pas jadi singa gak pernah gue pernah soalnya gue pernah lu pernah lu tapi siksan batin itu gak bisa bohong oh iya dong tetap ada siksan batin itu ada perasaan bersalah moral lah kayak iya kok gini sih iya guilty ada itu kan mengganggu kan ganggu banget pasti tapi kalau lu menyembah Tuhan tetap dalam kacamata yang bener lu pasti akan tetap fokus bahwa penyembahan itu bukan tentang apa yang gue lakukan tapi penyembahan itu tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat gue jadi ya makanya bisa dibilang ini soalnya itu saya ketika gue lagi Tuhan izinkan jatoh gitu ya kayak Tuhan izinkan gitu jatoh karena ada kondisi yang dimana Tuhan gak izinkan jatoh contoh VPN gue gak konek-konek gak bisa tuh gue buka gagal sampe 3 jam gak bisa kebuka akhirnya gue harus pergi pelayanan itu Tuhan gak izinkan udah gak amut gak sih udah 3 jam iya beneran gue gak amut sih udah turun gak sih tapi itu bisa terjadi sih iya bener tapi maksudnya persisten juga ya 3 jam loh ini loh maksudnya ingin di penuh pengen banget coi pengen banget 30 menit udah kan udah gak usah lah udah kayaknya membaca tanda ya oh sorry deh oke ya sorry loh sangat mendasar itu ada saat-saat kayak begitu tapi memang pas gue nangkepnya pas gue disini ternyata Tuhan pengen lu jangan sombong gitu loh kadang kondisi-kondisi kita jatoh itu bikin kita rendah hati sih bukan berarti jadinya jatoh terus ya jadi alasan gitu kan enggak maksudnya kalau kita dewasa kita bisa nangkep di tengah kejatuhan kita pun kita tetap bisa nangkep impresinya Tuhan revelationnya Tuhan apa nah waktu gue jatoh terus gue WL dan ternyata banyak orang di jamah Tuhan selesai WL gue langsung kayak begini ngomong Tuhan iyalah Tuhan ternyata bukan tentang gue ternyata tentang dosa gue berarti kalau gue malah memang lebih paran ini bisa rubuh nih itu salah itu salah dong tapi gimana caranya lu bisa tetap menyembah dengan benar menyembah dengan yang benar sesuai yang lu bilang tadi dengan guilty pleasure gitu karena orang-orang kadang-kadang ya katakanlah gue nih ketika gue ngelakuin sesuatu gue mau menyembah juga kadang-kadang jadi ngerasa aduh kok kayaknya jangan deh kayaknya tadi Tuhan lihat deh gue coli deh enggak lu kan dosa-nggak dosa juga lu gak nyembah jasa kadang-kadang lu nyembah nyembah berhala emang kita harus berdoa gimana aku Andre kalau gue dari suruh pandang gue ya maksudnya dalam berbagai peristiwa di Alkitab sih selalu Tuhan itu membela umatnya itu dulu umatnya jadi misalkan kayak tadi case-nya kalau tadi case spesifiknya kayak gitu misalkan dia mau pelayanan kemarin malamnya baru ngaco lagi istilahnya dia datang memimpin pujian Tuhan itu membela umatnya gitu jadi mayoritas kebanyakan bukan emang suasananya memang ibadah Tuhan memang memberikan janjinya memang buat umatnya bukan demen maksudnya gitu kalau memang seperti demennya yang punya pengaruh begitu hebat berarti istilahnya kayak Tuhan mau datang nih Manuel datang dengan tulus hati mau ibadah eh wellnya dia lagi kalau di film kan gitu kan Manuel dari rumah udah nangis-nangis mau di Tuhan aku mau ketemu kamu wellnya dia yang malam-malam baru kemarin misalkan wah kacau ketemu dia kan di satu tempat kan yang satu berdua minta hadirat Tuhan sungguh-sungguh yang ini tanda kutip kemarin malam habis begitu nah Tuhan emangnya gak jadi datang gitu buat Manuel datang buat Manuel bukan karena bukan karena dianya ya melalui dia mungkin melalui dia mungkin gitu tapi itu pun tamparan dua arah sih buat yang Manuel ini mendapatkan ya gue yakin nih kalau maksudnya well atau pendeta atau apapun lah begitu melihat kita gimana-gimana melihat cemati lawat kalau gue malu tamparan buat gue juga ya ampun Tuhan lu masih satu lu lihat ini dua lu masih mau pakai gue ya tamparan tamparan buat kita berarti kalau kayak gitu gereja tuh gak punya hak dong untuk nge-cut WL pelayan atau pekerjanya sebenarnya ketangkap bejat terus lu pecat dari gereja gitu nah kalau gereja kalau seharusnya gereja adalah rumah dan gue ibaratkan pelayan-pelayan itu adalah tanda kutip anak-anak rohani dari gembalanya should be memang secara disiplin rohani setuju dulu gak perlu ada perlu dong disiplin rohani udah lu jangan pelayanan dulu deh tapi kebanyakan di cut off kok kalau yang cut off setiap gereja punya polisi apa ini gereja apa ini punya polisi beda-beda ya kan tapi lagi-lagi kalau gue suruh pandangnya ya ini anak gue dia lagi jatuh nyasar udah lu stop dulu deh jangan pelayanan dulu lu kan gereja nya pandre terlalu baik dia kalau dia gue udah yakin anak-anaknya dosa juga gak dipecat sama dia yang ada ditemenin gue rasanya nah kalau lu lu nge-WL udah keliling-keliling gereja pasti banyak tuh lu udah ketemu-ketemu WL lah singer-singer yang mungkin curhat sama lu gitu karena kan gue juga dulu singer gitu ya terus gue denger lah beberapa cerita lah di gereja-gereja yang memang singernya ketahuan gay lah ketahuan apa lah terus akhirnya dipecat nah menurut lu pandangannya kayak gimana banyak gak temen-temen lu yang kayak gitu pecat ya bukannya dipecat loh di cut langsung ya gak boleh lagi gitu bahkan sampe diumumin hah gak perlu sih umum di kebaktian oh iya ya gue inget ada yang dikelilingin sama sembilan penimpin ini juga ada loh yang dia udah kayak sembilan lagi ada yang diumumin di videotron untuk bilang kejemahat bahwa mereka ini bukan lagi bagian dari iya ada juga yang kayak gitu ya gue inget ada juga ada ada nah menurut lu gimana nih kalau misalnya tadi sesuai sama lu value-nya berarti bisa dibilang lu bahkan lebih dewasa dari gembala-gembala tersebut dong yang mengambil kebijakan waduh kok jadi berat ya cuma kalau buat gue pribadi setiap pilihan gak ada bener gak ada salah menurut lu memecat orang-orang yang bersalah ini kalau misalnya gue mengacu kepada lu tadi bahwa Tuhan ini lebih peduli sama umat berarti kan sebenernya gak ada urusannya sama lu nih yang penting gue sama Manuel mau ke gereja mau dapet lawatan Tuhan kebetulan lu yang AWL lu homo gitu ya gue juga kan gak jadi homo maksud gue yang penting gue juga mendapatkan hadirat Tuhan betul nah sekarang gue pengen nanya lu sebagai orang yang udah bergerak lama di industri musik terus ada di rohani juga menurut lu itu ada keputusan yang salah gak? karena ini kan mengacu kepada karir temen-temen lu nih yang mungkin suatu saat ada yang ketangkep ngapain ngapain terus karirnya diputus sama gereja karena dosa gitu kalau gue gue gak akan melakukan hal itu gue gak akan mecat apalagi ngomongin misal kalau gue jadi gembala ya kalau gue jadi gembala gue gak akan mecat terus ngomongin orang-orang di depan gitu apa kayak ini karena begini-begini kita cut gitu gak mungkin dulu broadcast WA iya sama aja dong dia misik satu-satu ini homo gitu lagi-lagi satu lagi satu lagi kalau gue karena menurut gue sebisa-bisanya kan Tuhan bilang ya sebisa-bisanya kita harus jadi pembawa damai ya gitu ya berarti menurut lu gembala-gembala itu salah kan yes ya menurut gue sih iya ya sebenarnya indikator gue menilai itu salah atau enggak adalah kenapa kalau misalkan ada orang yang performer lah katakan aja narkoba misalkan dia WL narkoba selesai narkoba dia bisa balik lagi kan iya kenapa yang homo tuh gak gak diterima maksudnya kita ngomong ya mungkin gak semua sembuh aduh gak maksudnya kita ngomong udah sembuh lah itu ngomong udah sembuh pasti lu gak pernah liat WL homo dan sembuh dan balik lagi ya kan gue juga gak tau itu WL homo pasti ada tapi kan ada gue tau ada gue tau ada yang dia berubah bukan berubah tau itu salah dia kembali ke jalan yang benar pakai gaun tapi dia enggak enggak begitu tapi langsung gue gereja tetap gak menerima dia sebagai iya kayak gue bingung gitu loh sedangkan kalau narkoba kenapa bisa diterima kenapa bisa ya gue bukannya gay dan gue merasa gue terimbedasi ya bukan maksudnya gue merasa itu gak adil aja buat temen-temen kita yang memang yang gay tapi masalahnya nih ya aduh gereja tuh kompleks ya bukan cuma keputusan gembala kadang kan ada penatua ada donatur kenapa donaturnya gak mau gue punya WL homo bisa jadi iya sih karena dia merasa dimimiliki dong iya karena banyak kejadian kayak begitu yang kayak keputusan-keputusan kebijaksanaan gereja tapi kan harusnya yang yang bisa ngambil keputusan kan harusnya adalah para gembalanya bener menurut lo iya kenapa disetir sama yang lain-lain kok setiap gereja punya layer masalahnya sendiri-sendiri bener punya gaya kepemibinannya beda-beda kompleks banget kita kan berbicara pada sebuah masalah konkret nih ini bukanlah aku lagi boleh aku satu aku satu itu masih kosong tuh masih baru kita gak lagi ngomongin sesuatu yang dinamis semua punya keputusan yang berbeda-beda ini konkret kok jawabannya gak bisa ya masing-masing lah gak bisa nih maksud gue ini konkret ini satu harusnya suaranya harusnya semua gereja harusnya punya satu rules ini mereka ini harus dipecat atau tidak kan gitu kan gak ada yang bilang gereja yang ono pecat gereja yang ini gak pecat ya kan maksud gue ini kan bukannya harusnya rulesnya sama ya ini rumah Tuhan ini kan bukan kayak misalnya gue ngelakuin pekerjaan gue punya pendekatan yang berbeda hasilnya sama kan ini beda nih yang ini satu ngelakuin dosa yang satu harus kayak gimana sedangkan ini rumah Tuhan nih lu siapai lu siapai sampe ngekat-ngekat orang dari rumah Tuhan lu ngomongin aja rumah Tuhan loh persembahan aja buat bangun rumah Tuhan katanya kalo dia bilang persembahan lu buat bangun gereja gua nah terus serah-serah lu dia mau pecat gue misalnya nah kalo ini ngomongnya dari rumah Tuhan nah lalu lu siapai makanya gue nanya Yesua sebagai perwakilan dari musisi-musisi ini apakah setuju dengan keputusan itu apakah lu memang ya kalo homo ya jangan ngomongin lah kalo homo ya jangan pelayanan lah kalo lu narkobanya jangan pelayanan lah gue jujur pribadi gue juga jijik maksudnya kayak apa homo? maksudnya ya iyalah maksudnya kayak ya kan gitu cowok gitu ya ya kalau lu lesbi gue gak gitu gimana lah maksudnya kayak lu gak akan ngincer gue gitu gue takut jadi sasaran kalo lu homo gitu kan apalagi kita laki gitu kan nah cuman memang ya kalo buat gue pribadi kalo kita mau mengacu pada firman ya mengacu pada firman kan Tuhan Yesus bilang bahwa pertama kasih kan menutupi segala sesuatu ibaratnya ya kita gak mengumbar-ngumbar aib orang walaupun itu masih jadi kelemahan gue sih ya kelemahan kita semua kadang kita suka ngumbar-ngumbar aib orang gitu ya dan memang Tuhan juga bilang bahwa di dalam sebuah keanggotaan kalo ada yang ketahuan berbuat dosa kan tegor empat mata tegor empat mata betul tegor empat mata kalo mempan gak mempan dalam gak mempan tuh gini masih keras kepala bukan berarti dia udah ngomong ya nih gue bersalah gue mau berjuang itu kan beda berarti dia sudah mengakui dia memang proses dia personal sama Tuhan tapi kalo dia ditegor merasa gak bersalah panggil lagi saksi gitu masih ditegor lagi gak mau gak merasa bersalah juga baru kita kasih tau ke komunitas 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 kalo masih ditegor lagi tidak merasa bersalah juga tidak merasa bersalah masih menganggap gue bener itu kata Tuhan anggaplah mereka umat yang tidak kenal Tuhan iya begitu tapi kalo kondisinya sekarang yang memang dia WL dan sudah berjuang dalam tanda kutip sedang berjuang iya kok aku salah aku punya kelemahan disini misalnya ditegor sama ko Andre gitu kan sambil mau pacar misalnya Manuel misalnya Manuel Manuel misalnya kan kok ko Andre kan lu suka cewe gak sih Manuel bilang kok gue engga nih kok gitu kalo responnya Manuel engga kok kan menurut US gini 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 waduh nah ini kan berarti beda responnya tapi kalo responnya Manuel iya kok aku juga lagi berjuang nih aku dan Aldo lagi berjuang nih kok sekarang gitu berjuang sampe bisa diberkati salah salah dong maksudnya kalo lu tau salah iya 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 nih aku lagi berjuang aku pun lagi berjuang at least aku gak ngakuin dosa itu itu kan berarti ya dia lagi fight pertobatannya dia sama Tuhan yaudah lah jangan cut dong gitu tapi kalo dia merasa dirinya benar dan gak mau memperbaiki kesalahan dalam tanda kutip mau gitu terus ya ya memang Tuhan bilang anggaplah dia umatnya gak kenal Tuhan iya itu memang Tuhan ngomong sendiri di Alkitab gak kenal Tuhan maksud lu adalah lalu tindak lanjutnya itu apa? tindak lanjutnya kalo buat gue pribadi ya berarti dia kan belum bisa melayani kita treat dia sebagai orang yang baru mau kenal Kristus jadi lu hentikan pelayanannya? iya pasti kalo dia kondisinya gak mau bertobat ya kondisinya dia merasa benar gak merasa salah merasa itu oke oke aja ya harus berhenti tapi gue ngebayangin deh ya kalo ada kasus gue gak tau ya kasus nyata atau gak ya tapi maksudnya katakanlah gue gay ya enggak jangan jangan ketawa gitu gue katakanlah gue gay gue gay dan gue katakanlah katakanlah gue gay misalkan gue gay dan gue adalah seorang WL dan keras kepala yang keras kepala gak keras kepala gue WL gay tapi gue jago menutupi itu semua manly dan lu semua gak tau kalo gue gay gue bernyanyi di depan terus orang-orang merasa gue diberkati banget sama Manuela sampe gue ke-reveal gue gay gue tuh penasaran sama respon-respon orang-orang yang merasa terberkati sebetulnya gue penasaran sama jadi sebetulnya gay atau enggak tuh sebetulnya tidak 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 ada relevansinya dengan output penyembahan betul karena kan itu Tuhan yang menengahi kita sebetulnya iya kalo bener dari ko Andre kan berarti yang menengahi tuh gak diurusannya orang lagi datang ke gereja bukan untuk apa ya salah ko Andre orang datang ke gereja karena WL nya makanya WL nya ada di poster gimana ko Andre iya juga ya kalo bukan karena WL nya kenapa di poster iya tapi ngapain kenapa Yesu ada di poster poster gereja kemarin kalau bukan karena ada Yesuannya iya juga iya memang perjuangan kita masih panjang ya masih panjang karena orang-orang memang juga yang habis dipungkiri ada orang datang karena WL hanya untuk WL ada ada dikejar-kejar tiap minggu pindah gereja demi WL nya sama iya bener padahal sejatinya sejatinya kan katanya katanya lu harus ya enggak kata Yesu juga katanya setel Youtube gue aja katanya udah bisa berkatin iya bener sejatinya maksud gue orang datang ke gereja itu bukan kayak melihat sesuatu yang didatengin gitu dia datang memang untuk nyembah Tuhan kan sesinya itu ngapain gue gereja gue mau nyembah Tuhan disini mungkin minoritas ya gue ya sampai akhirnya perjuangan kita kan panjang makanya personal mungkin pas marketing research kita harus ada poster ini harus ada ini Yesu besok ada red card ya taruh itu jangan rugi kita gitu ya kan seru banget ya tapi memang apa namanya ya tadi balik lagi ke awal memang apa ya perilaku lu karakter lu itu gak mau pengaruhi karunia lu memang ya gue gue cukup terjawab dengan omongan lu makanya masih banyak orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa walaupun hidupnya kita gak tau kayak gimana lah ya tapi berantakan sebenernya lagi bukan urusan kita juga betul dan kita semua udah tau kok istilahnya mau siapapun gak ada yang sempurna iya kayaknya kita bener aja hidup kita tuh iya kayaknya tampilan di depan kayak apa juga jangan ngandelin dia lah tanda kutip kan bisa aja dia ada flowsnya juga gak ada yang sempurna dan kita harus tau bahwa memang Tuhan semua Tuhan jadi Tuhan bisa pake siapai aja memang sebenernya udah cukup menjawab sih menurut gue paling pertanyaan terakhir gue mah cuma satu aja ini gue sempet nanya Niko temen gue itu gak mau jawab soalnya apa-apa jadi lu sebenernya setuju gak ya dengan konsep bahwa ini kan gue melihat era gereja ke gereja dari tahun ke tahun ya gue ngeliat dulu tuh posternya cuman gembalanya doang kalau mau natal awalnya dulu gak ada gembalanya stadionnya doang kalau mau natal GBK abis itu tiba-tiba ini kan abis itu kan ada gembalanya tolong ya gak lama bininya dibawa gak lama suaminya meninggal bininya gantiin abis itu ada WL-WLnya sekarang ada singernya ada musisinya dan segala macem nah sebenernya menurut lu itu sebuah hal yang perlu atau enggak gitu karena akhirnya semua gereja mengikuti tren itu makanya satu hal yang gue selalu bilang sama kohantria jangan sampe sekalipun pesan gue saran gue kalau mau diikutin terserah enggak juga gak apa-apa tapi intinya jangan sampe kok kita pasang-pasang poster WL-WL yang kita undang misalnya yang natal apa segala macem intinya mau dateng ke kita sama karena pengajaran aja gitu nah menurut lu sebagai musisi lu seneng gak kan lu sebagai orang yang mau terkenal tuh dari jaman SMA 2 dan declare itu ke temen-temen lu lu akhirnya dipasang di poster-poster daerah Cina gitu seneng gak kelapa ganding gitu-gitu banyak dia emang gak cuman disitu iya kan banyak dia aduh dulu-dulu gak bisa dipungkiri ya seneng ya maksudnya pasti ada kesenangannya sendiri lah ada apa namanya ada kebanggaan lah kayak wih ada foto gue cuma kalau sekarang kalau sekarang jadi kayak apa ya kayak ya kayaknya gak perlu ada juga gak apa-apa deh cuma kalau gue konsepnya gini sih kalau memang poster itu membuat orang akhirnya tertarik untuk dateng dan akhirnya denger firman dan akhirnya menerima Yesus ya gak salah berarti itu caranya untuk bisa menarik jemaat lebih banyak ya kalau memang kalau jahatnya yang ngomongnya supaya orang lebih banyak persembahan lebih banyak tapi kalau memang dengan cara begitu ada satu orang yang dateng akhirnya ketemu sama Tuhan nah ini kesaksian gue kemarin gue konser di Bali wah dengan konser gue bikin konser aja tuh tuh ada yang ngomong tuh wah ini udah Yudas Iskariot memperjualkan tiket segala macem gitu segala macem dia pada gak tau kan padahal gue boncos tuh udah jual tiket aja tuh akhirnya gue gak dapat apa-apa gue pergi bersama keluarga gue gue bayar tiket sendiri promotor rugi bandar puluhan juta gak ada pecuan sama sekali dan yang ada gue bayarin biaya musisi segala macem gue yang bayar jadi udah kayak pelayanan misi gue bikin konser tapi dua orang di baptis gara-gara konser itu gitu jadi memang apa ya gue percaya dibalik agenda-agenda manusianya ya ibaratnya dibalik agenda-agenda pemimpin-pemimpinnya Tuhan tetap bisa pake itu untuk ngelamatin orang-orang yang memang dia mau selamatin gitu sih berarti konversi dari kesusahan acara itu adalah berapa banyak orang yang dibaptis bukan begitu itu untuk kerajaan Allah tapi untuk manusia kan pasti tetap ukurannya berapa banyak nih akhirnya convert ke gereja kita ini kan udah bicara tentang itunya ya berapa banyak nih yang akhirnya nitipin nomor telepon untuk bisa join ke gereja buat di teleponnya kalau jadi donatur gede ya iya bisa jadi gimana pak kabarnya pak astaga bapak belum bapak belum kebetulan buat gue sekarang sekarang makanya gue punya konsep gini pelayanan itu banyak orang bilang gini ini kan pelayanan gak ada uangnya atau mereka berasa gue melayani Tuhan karena gue gak terima uang itu udah gak bisa jadi ukuran pelayanan lu itu lu bilang ini pelayanan atau enggak itu bukan dari lu dapet uang dapet cuan atau enggak pelayanan lu adalah ketika apakah Tuhan dimuliakan lewat apa yang lu lakuin dan apakah ada orang yang ngalamin Tuhan lewat apa yang lu lakuin jadi kalau lu di kerjaan lu lu di pay ini di lazy monday dan lewat itu orang jadi kenal Tuhan Yesus itu pelayanan lu men banyak sih yang udah kenal tapi gak ada yang ngonver jadi jauh kan dan kalau karena itu dan kemai orang bilang ayo pelayanan misi pelayanan misi sekarang lu udah gak bisa kotak-kotakin ini misi atau enggak misi itu bicara tentang apa panggilan Tuhan buat lu kalau lu ada disana lu lakuin itu dengan setia sama Tuhan dan Tuhan dimuliakan lu dapet duit juga itu pelayanan jadi misi udah bukan pelosok-pelosok lagi nih ya bukan tapi ada memang yang panggilannya panggilan Tuhan memang untuk mereka memberkati pelosok tapi gak semua orang misi gak identik dengan pelosok betul kalau dulu kan gue pelayanan misi nih kayaknya lu gak susah diuduk bener lu bayangin berarti kan ibarat kata gini loh ini kan kenapa masih ada pelosok pembangunan belum memerata di Indonesia kalau pembangunan merata udah gak ada pelosok lagi pelayanan misi lu apa? ya misi misi ya misi oh iya iya bener dong logikanya maksudnya misi kan berarti kan kalau lu panggilan pelosok terus ibarat kata Tuhan berkati dunia ini jebret udah gak ada lagi pelosok semua orang sejahtera nah misi lu apa? ya kan bener dong iya berarti kan misi lu adalah lu melakukan kendak Bapak iya di gereja di gereja entah gua di musik itu panggilan kita itu ladang misi kita dan bukan berarti karena kita pelayanan kita gak dapet duit apa? gak dapet duit itu pelayanan enggak lu dapet duit pun lu tetep pelayanan gitu bagus nih masnya nih bagus jadi gue diajarin sama gembalanya kamu kalau dinanya gini coba ya gitu jadi buat temen-temen semua dimanapun inget semuanya pelayanan buat gue semua pelayanan gue ada di eklat gue ada di mana itu pelayanan gue mau dibayar berapa-berapa itu pelayanan bayaran gue gede pun itu gue pelayanan bayaran gue gak ada pun itu pelayanan jadi jangan lagi bilang karena gue gak dibayar gue pelayanan jadi volunteer-volunteer itu menurut gue ya ya itu berarti Tuhan lagi proses lu mungkin maksudnya ya lu lagi belajar sesuatu lah ya nanti abis itu pindah lah ke gereja gede ya kalau mau dibayar gede kan bagus ya PR konsultannya bagus tapi kan jangan lupa tadi garis bawahnya apa Tuhan suruh lu kemana itu yang paling penting makanya personal relationship sama Tuhan kalau misalnya Tuhan bilang kamu besok parkirin Indomaret ya kita gak tau siapa tau dari parkir Indomaret dia mendapatkan sesuatu yang lebih-lebih lagi kan lumayan goceng harusnya Indomaret tapi gak boleh ada tukang parkirnya itu parkirnya besar iya juga itu lahir yang panggil gitu gimana gue cek balik di Indomaret gue bayar lagi ya berarti itu salah panggil salah panggil namanya seru 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 panggirannya seru banget nih gila gak berasa gak berasa udah sejam udah selesai udah sih sebenernya dan mungkin nanti gue kalau punya kesempatan lagi sama Yeslo kita baru ngomongin soal copyright musik ya menarik tuh menarik banget sih karena ada yang setuju ada yang enggak gitu ya sebenernya kita berdua sih lebih gak peduli ya karena kita menyinggung karena menyinggungan oleh kita kita denger-dengerin kayak seneng-seneng aja jadi tadi kan intro di awal cuma buat percikan aja soalnya kita gak peduli lebih kepada jadi pengen tau aja dari Yeslo tuh gimana tapi abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Kho Andri nanti di gak setau kan kita gak tau jadi abis ini iya ini sisipan soalnya abis ini jadi ada thank you banget Yeslo udah sharing gue rasa tadi jomba lu banyak yang tulus juga apa? apa? oh iya kedongdong ada kedongdong lagi lupa kedongdong apa ya? kedongdong kedongdong gue apa dulu? gue bawa kedongdong tanya dong ini saya nge-nge-nge gue guli banget sih jadi pertanyaannya itu yang pertama adalah pernah ngasih lu merasa capek dari Merisa 09 Melisa kita-kita juga nih kita-kita juga yang nanya pernah gak ngerasa capek waktu lagi pelayanan? kalau pernah momen apa lu ngerasain capeknya? ini pernah lah pasti lagu banyak bayaran murah hotel juga bintang 3 gue biasanya capeknya tuh sebelum naik kenapa? kalau pas gue udah naik beda sih emang kalau udah dibangun sih kayaknya capek itu hilang hilang ya capek ya bener ya tapi capek biasanya sebelum sih sebelum karena kan ya gak bisa dipungkir ya ada adrenalin kalau pas lu naik panggung kan ngeliat jemaat crowd kan beda lah ya bener tapi kalau gue pribadi karena memang gue apa ya gue suka sih gue suka musik gue suka musik kayak apa musik penyembahan tuh gue suka banget gitu loh bukan karena gue suka nyanyi gereja doang ya kayak gue dimana-mana kadang gue suka denger aja gitu musiknya cuma piano doang kayak tentang ceritain tentang kasihnya Tuhan gue suka gitu jadi makanya setiap kali gue start nyanyi capek gue tuh hilang gitu loh kayak gue diingetin buat gue pribadi gue kayak ingetin diri gue sendiri eh Tuhan tuh baik Tuhan tuh setia jadi gak bikin gue capek tapi pas lagi aduh terbang lagi kayak pergi lagi oh capeknya di song capek kayak prepnya ya jadinya iya prepnya tapi pas udah disitu capeknya hilang sih apalagi ngeliat respon dia maat juga ya kayak wah banyaknya diberkati ternyata apa mereka bisa jadi ngeluapin apa yang mereka sedang rasain ke Tuhan kan itu ada sebuah suka cita sendirilah gitu amin pasti ada suka citanya kok selalu di kreatif sih emang selalu pripro yang iya iya pasti paling capek itu persiapan itu ketika lagi syuting juga gitu kan syuting dia semua seru banget begitu prepnya aduh dan gue kan memang orangnya juga suka ketemu orang jadi setiap kali gue ketemu orang baru tuh seru senang senang gue energi kita kesedot enggak lu sama lu sama enggak ada lu enggak ada yang teropet dari mana ambivert ambibi lu ini kedua nih apa namanya Gibe Alexander ini musisi juga nih musisi juga lu pilih pelayanan satu tim sama yang asik tapi PKnya kecil atau dibalik PKnya gede tapi sama tim yang gak asik nah itu maksudnya di dunia rohani ya pertanyaannya jadi ini ada pilihan nih ya suhani hari minggu ada nih kita jangan ngomong waktu yang sama deh lu lebih happy dimana PKnya kecil tapi temen-temen yang asik atau PKnya gede tapi temen-temen yang asik kalau gitu udah ngeliat siapa yang duluan kontak gue enggak bukan ini maksudnya lu lebih kemana ya itu jawabannya tadi enggak kalau itu dalam hari yang sama kan tiba-tiba di detik yang sama ini pertanyaannya cuma lu lebih suka yang mana lebih suka yang kalau saya sih saya profesional ya masih PK gede ya iyalah benar gak ada urusan iya gak ada urusan kayak musik gitu-gitu aja bukan gue rasanya ini pertanyaannya dari Gibe buat dia sendiri ya dia kan belum terkenal jadi dia masih ada pilihan itu kalau orang udah terkenal biasanya udah ngambil-ngambil lagi mau main nama si hape benar juga bodo amat gue benar juga nanti gue dibayar gede pulang kaya benar-benar iya loh benar-benar mungkin dulu dulu aja udah susah nih kita nih kenong-nongnya nih udah beres udah itu aja lu mau nambahin lagi gak lu mau apa mau promo apa mau promo gak ada tapi ini kita juga ada satu lagi apa tuh ada nih bentar bener-bener Gibe cepat terkenal amin ya lu ajak aja apa Gibe kabriah yang gue tau tuh ini gue kirim di gedup ya gue tau di gereja lu ada ini penjahat blues oh iya penjahat blues Jeremy 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 Raffi Sudirman bukan mas bukan itu bukan kenapa Jeremy di itu di bawah lagi di bawah lagi oh gimana etikanya mengundang artis rohani untuk pelayanan tadi kan udah dibahas deh iya ya tadi udah dibahas deh ini supaya sama-sama enak saling menghargai contoh dari hal segi jator atau PK udah tadi udah dibahas kayaknya udah ya pasti kan tanya dulu apa namanya PK lu gede atau enggak 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 soalnya biasa dilematis tuh bener-bener misalnya kalo mengundang si A si B si C misalkan mungkin dilematis kan aduh nanti minta dibayar berapa nih nanti dia minta tarif apa enggak nih nah itu gimana tuh beda-beda sih itu kan udah jam terbangnya kesana kemari kan beda-beda memang kalo misalnya kalo gue gue ini kan ada yang memang dia minta dikirim email ada yang ada yang beberapa yang kayak mereka punya pertanyaan-pertanyaan lah contoh untuk acara apa di broadcast atau enggak segala macem gitu kalo gue simple kalo ke gue ya kalo gue biasanya orang-orang nanya kan yang handle bini gue tuh yang handle bini gue bini gue biasanya mereka tanya halo ini bener gak nih manajernya Yesua oke kita mau undang pelayanan terus biasanya bini gue bilang iya betul ini aku yang bantu atur jadwal Yesua kalo udah tau untuk acara apa tanggal berapa biasanya nanya gitu oke terus danya kalo buat gue kalo dari gue ya misalnya gue mau undang orang nih pasti gue akan ngomong gini iya kak kita mau undang di acara ini ibadahnya jam segini kemungkinan ada 2-3 sesi nah kita siapin budget segini nih apakah aman itu menurut gue itu enak itu caranya begini lu gak punya riders gitu enggak loh enggak ada riders lu enggak enggak kalo gue simple yang penting hotelnya ada air panasnya AC nya kagak nyenter jangan AC yang kayak misalnya tempat tidur AC ke gitu kan gue sakit ntar kan paling sama apa ya polisilain tadi ya polisilain polisilain masa katanya tadi dia pernah minta riders polisilain boleh polisilain polisilain gue di bawahnya komedi banget ya kayak warakup belom warakup dan gue ini bencana download kasih note itu gue biasanya simple sih gue riders kalo memang tiket kalo memang bisa Garuda bagus tapi gue biasanya mengikuti jadwal aja gue sukanya pagi kan Garuda mungkin jam 9 gue mungkin bisa minta jam 7 super urgent ikat gak apa-apa gak perlu bisnis kalo bisa di seat depan lebih baik kalo gak bisa gak apa-apa gitu cuma memang gue kadang kalo misalnya acara tahunan gue ada tarif tertentu kalo misalnya acara tahunan like Natal Natal atau ulang tahun gereja special event ya special event karena kan gue gue sekarang kalo reguler ya bantuin Ci Henny aja lah gitu loh Ci Henny Christianus Ichi dan ibadah reguler gue udah jarang banget kecuali gue kenal deket sama gembalanya atau temen gue gitu sisanya special event nah special event gue memang ada rate tertentu gitu dan kalaupun memang kadang ada juga gue biasanya segini nih Yeswa biasanya segini Kak kita cuma mampus segini oh yaudah boleh gak kalo misalnya dipus segini aja gitu ya gitu-gitu gak sampe yang kayak oh gitu ya engga berarti manteng juga tuh selain bahas copyright bahas rate sih iya dan kita gak boleh merasa jadi kayak wah pelayanan itu-itu kan lu gak boleh kayak gitu betul gue pun kalo gue ngundang orang gue akan respect-respect aja gue gak masalah karena maksudnya ya itu pekerjaan dia dan itu pelayanan dia pekerjaan kita pelayanan kita yang tadi gue ngomongin iya pekerjaan dia pelayanan dia iya sama aja lu pekerjaan lu di lu bilang itu kan dari Tuhan ke nyanyi buat Tuhan lu kerja di sama bos lu firman Tuhan bilang lakukan segala sesuatu seperti buat Tuhan kalo lu bilang pelayanan gak butuh duit lu kerja dibawa bos lu gak usah minta duit iya lu berarti jangan komplain kalo gaji lu gak dinaikin sama bos lu ibarat kata begitulah kalo standarnya sama ya kalo standarnya begitu tapi yang kita harus inget bahwa ya ini hal yang wajar kalo gak mampu ya udah gak usah dikatain oh kak sorry belum mampu mungkin next time kita nabung dulu gitu kan ya gak perlu sakit hati gitu loh karena ya ya gapapa atau mungkin nanti dia tergerak kan ada juga eh aku gue ada beberapa yang gak begitu soalnya yang akhirnya gue tergerak nih buat dateng kok Tuhan suruh gue dateng kesini ya gue dateng ada juga yang gue udah pasang tarif udah mereka oke segala macem pas gue pelayanan Tuhan suruh balikin gue balikin tambahin malah disuruh tombokin ya jadi kita jangan menghakimi gitu betul buat hari ini hari ini hari ini tombokin katanya nih hari ini tombokin soalnya kita tiap terima duit gak dapet suara itu kan ambil ambil dong ambil makanya paling berat itu denger makanya paling berat itu adalah denger suara Tuhan ketika punya duit bukan ketika gak punya duit karena ketika gak punya duit pasti lo bakal gampang denger suara Tuhan tapi ketika lo udah punya semuanya pasti lo berasa ini suara ketoprak kali ya kemarin ya bukan suara Tuhan makanya kita harus ada di titik ketika kita punya duit pun kita tanya Tuhan Tuhan gue harus pengen kemana ya karena kan duitnya punya Tuhan bukan 10% nya doang punya Tuhan nah ini udah pembahasan yang berbeda lagi nih seru udah kemana-mana bagus banget pia rilisannya nih ya pia konsultannya bagus banget guys jago jago gereja mana gak tau nih denger saya lagi mau bikin gereja sih sebenernya lo gitu loh gak 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 aja oleh pembicabang sih franchise ya dari Raja Oli ya Raja Oli cabang Aldo seru seru satu jam lebih ya kita ya berasa sih berasa dingin ya berasa sih gue udah tadi kesempat aslinya gak dingin-dingin thank you banget ya Tuhan thank you banget ya hari ini udah sangat terima kasih buat Mbak Mi nya semuanya sukses ya udah udah thank you thank you thank you thank you guys God bless